Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Mara Sari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu Dan tidak kurang dari suatu apa pun jual Serta diberikan kelimpahan rezeki Dan kesehatan lahir dan batin Di sini saya akan tetap berbagi informasi Mengenai obat-obatan Obat apa yang akan saya bagikan informasinya Untuk video kali ini Yaitu obat yang bernama Hidrokortison Sebelumnya obat ini pernah saya bahas Di video Di playlist Salep kulit Teman-teman juga boleh scroll Nanti untuk melihat Video sebelumnya Obat hidrokortison Ini adalah obat Yang mengatasi Alergi Atau gatal-gatal Gatal-gatal yang bagaimana Yang diatasi oleh obat ini Jadi Simak video ini Untuk selanjutnya Sebelum Lanjut untuk menontonnya Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial Teman-teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update Untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Check it out Obat salep hidrokortison Ini krim yang digunakan Untuk mengobati penyakit kulit Sebagai berikut Mengobati Inflamasi pada kulit Akibat eksim dan dermatitis Seperti dermatitis atopik Ya itu Maksudnya begini Eksim adalah Penyakit kulit kronis Atau menahun Yang membuat kulit Merah Meradang Membengkak Gatal, pecah-pecah Eksim secara umum Dikenal sebagai Penyakit kulit dermatitis atopik Penyakit kulit ini Ditandai dengan Gatal yang amat parah Sehingga Mengganggu Tidur Aktifitas Dan jika digaruk Area kulit yang terasa gatal Akan menjadi kering Dan bahkan Mengelupas Jadi dermatitis kontak Dimana juga disebut Kontak dermatitis Yaitu Ruam kulit Yang disebabkan Oleh kontak Dengan jad tertentu Sama juga Dengan Dermatitis Dermatitis alergi Yaitu Maksudnya begini Jad yang mungkin Mengiritasi kulit Atau memicu Reaksi alergi itu Dikarenakan beberapa Penyebab umum Termasuk Sabun Kosmetik Wawangian Perbiasan Dan Lalu gatal yang bagaimana lagi Bisa diatasi Dengan salat hidroportison ini Yaitu Turitus Anogenital Maksudnya Rasa gatal yang hebat Yang bersifat Atau Kronis Yang dapat Mengenai kulit Di daerah Genital Dan gatal Yang bagaimana lagi Yang bisa diatasi Dengan obat hidroportison Ini Yaitu Neurodermatis Yaitu Maksudnya Adalah penyakit kulit Kronis Yang dimulai dengan Bercak kulit Yang terasa gatal Bercak kulit ini Yang terasa sangat gatal Biasanya muncul Pada leher Pergelangan tangan Lengan paha Atau Pergelangan kaki Jadi penyakit kulit ini Tidak berbahaya Dan juga tidak menular Namun Rasa gatalnya Bisa mengganggu Waktu aktivitas Dan tidur Selanjutnya Mengatasi Gigitan Serangga Mengobati ruam Meredakan Gatal Pada alat Vital Bagian luar wanita Mengatasi Gatal pada Dubur Mengobati Alergi Jadi Itu semua Fungsi Daripada Atau indikasi Daripada Obat ini Dosis hidroportison Ini Adalah 2-3 kali Sehari Cukup dioliskan Tipis-tipis Pada kulit Yang ingin Hindari Menutup Bagian Yang sudah Diolesi Dengan Plaster Atau Kasap Pembalut Steril Untuk Mencegah Resiko Efek Samping Pada kulit Dan Hati-hati Penggunaan Hidroportison Ini Pada Bayi Anak usia Di bawah 4 tahun Dan Wanita Hamil Tidak Untuk Penggunaan Jangka Panjang Obat Ini Adalah Obat Keras Jadi Tetap Konsultasikan Dengan Dokter Bagi Teman-teman Yang pernah Memakai Obat Ini Silahkan Komen Di bawah Untuk berbagi informasi Kepada teman Yang lain Dan Jika ada yang ingin Ditanyakan Silahkan Komen Di bawah Saya Saya Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Menjawabnya Dan Itu saja Info Yang saya Sampaikan Tetap Jaga Kebersihan Kulit Tentunya Jangan Lupa Minum Vitamin C Atau Mengkonsumsi Buah-buahan Thank you For watching Wassalam Terima kasih